Turun ketiga kalinya di final Super Series panjang tahun 2023 nyatanya belum mampu membuat pasangan Sohibul Fikri dan Bagas Maulana memecahkan telur gelar juara melawan pasangan yang belum pernah mereka kalahkan sebelumnya disini Coach Aryo malah dengan lapang dada menghampiri dan mengucapkan selamat kepada ganda putra Malaysia oke pertemuan antara Bagas Maulana dan Sohibul Fikri melawan Aron Chia dan Sohoi di final Denmark Open 2023 itu merupakan pertemuan ketiga bagi mereka setelah selalu kalah 2 set langsung di 2 pertemuan sebelumnya Bagas Fikri kembali mengalami nasib serupa dengan durasi pertandingan yang hanya sekitar 30 menitan aja mungkin karena beban itulah dan ditambah lagi Bagas Fikri merupakan satu-satunya wakil Indonesia di ajang Super 750 ini itu ngebuat Bagas Fikri sendiri terlihat gak mampu tampil ofensif seperti pada babak-babak sebelumnya di sepanjang pertandingan tadi banyak sekali bura ragu-ragu dari pasangan Indonesia maupun kesalahan mati sendiri yang ngebuat pasangan Malaysia bisa dikatakan cukup mudah memperoleh angka keduanya pun harus merelakan final ketiganya setelah semesan keras Aron Chia melesak keras di tengah pertahanan Indonesia menariknya setelah kedua pemain baik Bagas Fikri maupun Aron Chia Sohoi ini bersalaman Coach Aryo dengan lantang berjalan melewati pasangan Malaysia dan mengucapkan selamat kepada mereka pelatih jebulan PB Jarum tersebut juga gak segan menyalami pelatih Malaysia Coach Reksi Mainaki yang tak lain dan tak bukan merupakan pelatih asal Indonesia momen ini pun seharusnya bisa jadi motivasi besar bagi ganda putra Indonesia lainnya ya guys terutama Leo Karnando dan Daniel Martin karena berdasarkan undian BBF pekan depan ganda putra nomor 2 dunia tersebut dijadwalkan akan bertemu dengan Aron Chia Sohoi dibapak 32 besar French Open 2023 selamatlah buat Aron Chia dan Sohoi dan buat Bagas Fikri semoga pertandingan tadi mampu memberikan semangat lebih untuk mendapatkan gelar juara di kejuaraan-kejuaraan berikutnya amin